Kemuliaan yang paling mulia adalah husnul holo, mulia, adalah ahlak yang baik. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin, coba ingat-ingat, berapa teman kita yang sudah meninggal, berapa yang masih paling berkesan, yang paling baik ahlaknya, ternyata itu. Jadi teman-teman kita semua banyak, ada yang meninggal, fulang-fulang, yang paling dekat, yang paling dia perhatian, yang paling dia tidak pernah menyakiti, itu yang paling diingat. Kan pasti begitu. Kalau yang suka menyakiti, ingat, Alhamdulillah sudah tidak ada. Memang begitu manusia kan? Kita doakan Allah, mudah-mudah Allah ampuni dosanya, begitu. Tapi manusia memang begitu, kalau tidak mustarikh, mustarroh. Kalau mustarikh itu mati senang. Namanya mustarikh, dia senang, mustarikh. Waktu mati dia senang. Banyak kita lihat, jasad orang-orang, wajah orang-orang, seolah itu kalau meninggal, tersenyum. Ada bekas senyum di mulutnya. Kalau mustarroh, dia mati, orang lain senang. Naudu billah, jangan jadi ini. Dikabarkan, fulang meninggal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fulang meninggal. Dia, oh fulang meninggal, Alhamdulillah. Yang itu itu belum meninggal, belum? Oh, di pala ditunggu-tunggu kan? Kalau yang itu yang jahat, yang satu lagi? Oh, belum, belum, itu belum. Masih proses doain aja. Itu namanya mustarroh. Orang lain yang senang. Mudah-mudahan itu jadi mustarikh. Orang yang waktu mati dalam keadaan senang, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiat itu mencuri, tabiat yang lain. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang suka berbohong, jadi berbohong kita. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang cinta, kita duduk sama orang yang biasa. Allah subhanahu wa sallam 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 wa sallam. Ya, perintah, bahkan ditinggikan suaranya sedikit, jangan sampai teriak-teriak juga. Dan ini kebiasaan orang-orang yang pencinta, orang-orang yang soleh. Jadi nanti kita Biasakan untuk itu Dengan nama Rasulullah